Hispolo dan Israel diprediksi akan melakukan perang pecah lantaran keduanya saling meluncurkan serangan hampir setiap hari. Jika perang pecah keduanya benar-benar terjadi, Hispolo diprediksi akan meluncurkan 3.000 roket setiap harinya ke wilayah Israel. Dikutip dari tribunews.com, ratusan roket Hispolo yang selama ini digunakan untuk menyerang Israel merupakan sebagian kecil dari kekuatan penuh yang dimiliki. Pasalnya persenjataan Hispolo semakin berkembang untuk melawan Israel akhir-akhir ini. Bahkan dilaporkan kemampuan rudal presisi militan Lebanon ini melampui rudal Fateh 110 yang dikenal mampu menjangkau hingga 500 km. Tanya itu, Hispolo dilaporkan memiliki sekiranya 2.000 rudal anti-pesawat dari berbagai jenis. Laporan itu berdasarkan pusat penelitian dan pendidikan ALMA. Biaknya meyakini persediaan ini akan bertambah termasuk dengan berbagai jenis drone Hispolo. Sejauh ini diduga Iran menjadi sosok penting yang terus memfasilitasi militan Lebanon. Iran disebut secara konsisten memperbaharui dan memelihara persenjataannya untuk membantu Hispolo. Jangan lupa, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.